Ketua PHRI dan Ketua Ikhma Kalbar angkat suara mengenai imbauan larangan perpisahan sekolah di tempat mewah. Kedua organisasi bidang perhotelan ini menilai perpisahan di hotel masih terjangkau dan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan cukup membayar konsumsi. Imbauan penjabat Gubernur Kalbar, Harrison, mengenai larangan sekolah merayakan perpisahan siswa di tempat mewah menuai reaksi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Ketua PHRI Kalbar, Yuliar Dikalmal bilang agenda atau kegiatan perpisahan di hotel masih terjangkau sebab beberapa hotel memasang tarif 70 hingga 80 ribu rupiah per orang sehingga kategori mewah masih dirasa standar karena sudah include atau mencakup seluruh fasilitas. Sedangkan yang membuat mewah terkadang acara yang disajikan. Berkaitan dengan himbawan tentang perpisahan mewah di perpisahan di tempat yang mewah. Jadi terindikasi bahwa yang mewah itu bagi masyarakat tertentu itu adalah hotel di mana itu adalah anggota-anggota saya di situ. Jadi perumpamaan mewah itu diartikan karena kami mempunyai fasilitas yang lengkap. Sementara itu General Manager Hotel Haris Pontianak yang juga Ketua Indonesian Hotel General Manager Association atau IKMA Kalbar Ika Florentina bilang perpisahan sekolah yang digelar di hotel ada yang terjangkau yakni mulai harga 80 ribu rupiah untuk konsumsi. Sementara sisanya yang mencakup sound system, LCD screen hingga ruangan diberikan secara cuma-cuma dan lebih nyaman. Dan sangat terjangkau, sangat ideal dan sangat praktis. Artinya itu bisa di adjust loh. 75 ribu itu kan kalau di hari starting form. Ada juga hotel-hotel anggota IHGMA yang mungkin starting from 50. Karena mungkin orang tua siswa juga perlu tahu ini bukan yang makan mewah loh. 75 ribu per pack itu mereka dapat lunchbox, scan kayak gitu. Kemudian ada snack juga, tapi sudah termasuk semuanya kan. Jadi mungkin ini untuk masyarakat Kalimantan Barat, apalagi yang anak-anaknya pengen sebenarnya hits gitu perpisahan di hotel. Tenang di hotel, tidak selalu mewah dan tidak selalu mahal harganya terjangkau. Dan pasti lebih ekonomis dari sisi safety anak-anak juga, dari sisi kebersihan dan yang pastinya ini juga memberikan satu penghargaan tersendiri untuk anak-anak. Satu di antara orang tua yang anaknya akan mengikuti perpisahan di hotel mengaku, biaya di hotel lebih murah dan efisien dibanding di sekolah. Karena semua yang diperlukan harus disewa, sehingga biaya lebih besar. Sedangkan di hotel semua sudah tersedia. Kalau menurut saya perpisahan di hotel itu lebih mudah. Satu, kami sudah sebelah ke orang tua itu sudah menghitung. Kalau di sekolah itu kita harus menyewa tenda, terus sonnya, kursinya. Setelah dihitung-hitung itu lebih mudahnya di hotel. Di hotel kita tidak perlu capek. Tinggal pesan perpek sudah, semua terima beres. PHRI dan IKMA juga bilang, beberapa hotel ada yang membatalkan acara perpisahan sekolah diadakan di hotel. Pihak hotel memastikan biaya dan keamanan kegiatan di hotel lebih terjamin.